Seorang laki-laki yang diajak berbuat mesum atau berzina oleh seorang wanita kaya, lagi cantik. Kemudian laki itu berkata, Ini akhufullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Maka orang ini akan diberikan naungan ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah SWT. Al-Fatihah A'unzu billahi minash shaytanirradim Bismillahirrahmanirrahim Ada sebuah kisah yang diabadikan di dalam hadith yang direwayatkan oleh Imam Ahmad. Sebuah hadith di dalam musnadnya dari Abu Umamah. Al-Bakhili dia berkata, Sesungguhnya seorang pemuda mendatangi Nabi SAW. Lalu ia berkata, Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Orang-orang mendatanginya lalu melarangnya, mereka berkata, Jangan, jangan. Rasulullah bersabda, Ia mendekati Nabi SAW, lalu duduk. Kemudian beliau bertanya, Apa engkau menyukai jika perzinahan itu menimpa ibumu? Pemuda itu menjawab, Tidak demi Allah, wahai Rasulullah. Semoga Allah menjadikan aku sebagai penebus anda. Beliau bersabda, Tidak ada seorang pun yang menyukainya jika perzinahan menimpa ibu-ibu mereka. Beliau bertanya, Apa engkau menyukai jika perzinahan menimpa putrimu? Pemuda itu menjawab, Tidak demi Allah, wahai Rasulullah. Semoga Allah menjadikan aku sebagai penebus anda. Beliau bersabda, Tidak ada seorang pun yang menyukai jika perzinahan menimpa putri-putri mereka. Beliau bertanya, Apa engkau menyukai jika perzinahan menimpa saudaramu? Pemuda itu menjawab, Tidak demi Allah, wahai Rasulullah. Semoga Allah menjadikan aku sebagai penebusnya. Beliau bersabda, Tidak ada seorang pun yang menyukainya jika perzinahan menimpa putri-putri mereka. Beliau bertanya, Apa engkau menyukai jika perzinahan menimpa bibi dari pihak ayah? Pemuda itu menjawab, Tidak demi Allah, wahai Rasulullah. Semoga Allah menjadikan aku sebagai penebus anda. Beliau bersabda, Tidak ada seorang pun yang menyukai jika perzinahan menimpa bibi-bibi mereka. Beliau bertanya, Apa engkau menyukai jika perzinahan menimpa bibimu dari pihak ibu? Pemuda itu menjawab, Tidak demi Allah, wahai Rasulullah. Semoga Allah menjadikan aku sebagai penebus anda. Beliau bersabda, Tidak ada seorang pun yang menyukainya jika perzinahan menimpa bibi-bibi mereka. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangan beliau pada pemuda itu dan berdoa, Ya Allah, ampunilah dosanya. Bersihkanlah hatinya. Jagalah kemaluannya. Setelah peristiwa itu, Pemuda tersebut tidak pernah melirik apapun. Pujian Allah bagi orang-orang yang meninggalkan zina. Allah memuji orang yang meninggalkan perbuatan keji ini dan berhati-hati darinya karena mengharapkan rida Allah. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, Yang artinya, Dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kemaluannya, Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami. Dan dia membenarkan kalimat ruhnya dan kitab-kitabnya. Dan dia adalah termasuk orang-orang yang tunduk patuh. Quran Surah At-Tahrim ayat 12 Sahabat Al-Karpedia yang dimulihkan Allah SWT, Seorang wanita ataupun pria yang menjaga dirinya dan kehormatannya dari berbuat keji ini, Karena Allah SWT, Maka Allah akan muliakan dia di dunia bahkan sampai di akhirat. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan sifat-sifat para hambanya yang beriman lagi beruntung. Dia menyebutkan di antara sifat-sifat mereka, Yang artinya, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercelah. Al-Quran Surah Al-Mu'minun Sahabat Al-Karpedia yang dimulihkan Allah SWT, Dari hadis ini jelas, Bahwa laki-laki yang mendapatkan kesempatan untuk berbuat mesum atau zina, Sehingga wanitanya mengajak, Kemudian dia mengatakan, Dan saya takut karena Allah, Maka hadis ini membuktikan, Khusus bagi orang-orang yang demikian, Akan Allah berikan perlindungan, Ketika tidak ada perlindungan, Kecuali perlindungan Allah SWT. Allah dan Rasulnya pun menjamin, Kesuksesan dan kebahagiaan, Bagi yang meninggalkan perbuatan zina, Padahal dia berkesempatan untuk mengerjakannya. Rasulullah SAW bersabda, Sabatun, Yudhilluhumullahu fi dhillih, Yawma la dhilla illa dhilluh, Al-imamul adil, Wasyabun, Nasha' bi'ibadatillah, Warajulun, Qalbuhu mu'allakun fil masajid, Warajulani tahabba fil lahi, Ijtama alaihi, Watafarraq alaihi, Warajulun, Da'athu imura'atun zatu mansibin, Wajamalin, Faqala inni akhrafullah, Warajulun, Tasaddaqo, Fa'akhfaha, Hatta la ta'lama yaminuhu, Ma tunfiku shimaluhu, Warajulun, Zakarallahu khaliyan, Fa'fazat aynahu, Yang artinya, Tujuh golongan yang akan mendapat naungan perlindungan Dari Allah di bawah naungannya, Di hari tidak ada naungan kecuali naungannya, Yaitu pemimpin yang adil, Seorang pemuda yang tumbuh dalam suasana ibadah kepada Allah, Seorang laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, Dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, Keduanya bertemu karena Allah, Dan berpisah pula karena Allah, Seorang laki-laki yang diajak berbuat mesum oleh seorang wanita kaya, Lagi cantik, Lalu dia berkata, Aku takut kepada Allah, Seorang laki-laki yang bersedekah dengan menyembunyikan, Hingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang diinfakan oleh tangan kirinya, Dan seorang laki-laki yang berdikir kepada Allah sendirian, Hingga kedua matanya basah karena menangis, Hadis riwayat Bukhari, Sahabat azgarpedia yang dimuliakan Allah SWT, Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, Kurang dan lebihnya mohon maaf, Apabila ada sesuatu yang salah dan kekeliruan, Mungkin itu semata-mata kesalahan saya pribadi, Dan apabila ada baik dan manfaat, Itu semata-mata hanya dari Allah SWT, Semoga kita dan keluarga kita, Keturunan kita, kerabat-kerabat kita, Dijauhkan dari perbuatan dosa yang berbentuk zina, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih telah menonton!